Mendegati bulan puasa Ramadan ditambah dengan musim hujan yang terus mengguir wilayah Kabupaten Sarulangun, hal ini mulai berdampak pada beberapa harga komoditi di pasar atas Sarulangun. Pada minggu pagi terlihat bahwa harga cabai merah sudah tembus di angka Rp45.000 per kilo, harga cabai sendiri diprediksi akan terus meroket hingga bulan Ramadan tiba nanti. Seorang pedagang di pasar atas Sarulangun Saiful juga mengungkapkan, selain dari harga cabai, harga minyak sayur curah dan ikan teri juga mengalami kenaikan. Seperti harga minyak sayur curah yang biasa dijual dengan harga Rp13.000 per kilogramnya, saat ini naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Sementara untuk ikan teri kering sendiri yang biasa dijual dengan harga Rp80.000 per kilogramnya, naik menjadi Rp110.000 per kilo. Saiful juga menambahkan untuk minyak sayur sendiri belum diketahui penyebab terjadinya kenaikan, namun untuk ikan teri memang stok dari agen yang sudah mulai terbatas. Karena menurut informasi memang dari hasil tangkapan nelayan yang sudah mulai berkurang untuk saat ini. Itu sudah saya tahu memang dari agennya yang kayak gitu, langka barang, katanya barang itu agak langka. Orang melaut juga agak susah sekarang, ada yang enggak tahu pendalanya apa. Jadi masuk sini agak sulit gitu? Kalau masuk, kurang, kurang, memang kurang. Kayak ikan teri rebus itu dari Rp35.000 ke Rp40.000 sekarang Rp70.000 per kilo.